JAKARTA RENKANJANG PEMBATASAN SOSIAL Dalam rapat dengan tim was COVID-19 DPR RI pekan lalu, Anies mengatakan peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 mengisyaratkan PSBB diberlakukan selama 14 hari dan hampir pasti akan diperpanjang, mengingat saat ini DKI JAKARTA masih menjadi salah satu epicentrum COVID-19 di tanah air. 126 warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan terjangkit virus corona dinyatakan sembuh. Dari data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, ada 536 warga negara Indonesia yang berada di luar negeri terjangkit virus ini. 386 orang masih menjalani perawatan intensif dan 24 orang lain yang meninggal dunia. Sebanyak 148 warga negara Indonesia terpapar virus corona saat bekerja di atas kapal pesiar. Namun tidak sedikit juga yang terpapar akibat penularan virus melalui transmisi lokal. Persatuan bangsa-bangsa atau PBB memperingatkan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir bisa memicu kelaparan global. PBB melalui lembaga World Food Program memperkirakan pemberlakuan lockdown dan berhentinya aktivitas distribusi akan memicu angka kelaparan naik 2 kali lipat menjadi 265 juta jiwa dari sebelumnya 135 juta orang di 55 negara. Namun demikian, para menteri pertanian 20 negara-negara dengan ekonomi terbesar G20 berjanji untuk memastikan kecukupan pasokan pangan global bagi orang-orang yang paling miskin, paling rentan dan juga terlantar. Pemerintah China akhirnya angkat bicara mengenai tuntutan kelas aksion yang rencananya akan ditempuh berbagai negara di dunia perihal penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah China, Geng Shuang, mengatakan tuntutan itu tidak akan mengembalikan waktu dan nyawa yang hilang akibat terjangkit virus corona. Geng Shuang menambahkan, saat ini adalah waktu bagi seluruh komunitas internasional untuk bekerjasama mencegah penyebaran virus corona terus meluas. China bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi saat wabah flu H1N1 melanda negeri panda ini pada tahun 2009 silam, di mana China tidak menuntut ganti rugi dan kompensasi Amerika Serikat yang merupakan lokasi awal wabah H1N1 berasal. Virus flu H1N1 tercatat menewaskan 200 ribu orang lebih. Amerika Serikat terancam akan dilanda gelombang kedua pandemi virus corona pada musim dingin mendatang. Menurut Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Robert Redfield, gelombang kedua wabah itu bisa lebih parah dari yang pertama karena kemungkinan akan tiba pada awal musim influenza. Musim flu biasanya melanda Amerika Serikat sekitar September. Tahun lalu sedikitnya 34 ribu lebih warga Amerika meninggal akibat flu dan membuat sekitar 35,5 juta orang jatuh sakit. Saat ini penderita virus corona di Amerika Serikat menjadi yang tertinggi di seluruh dunia. Data dari Waldometer menunjukkan 819 ribu orang Amerika Serikat terjangkit virus corona. 45 ribu lebih berakhir dengan kematian. 08 ribu berakhir dengan inventing bagian yang terjadi di show mereka. Ketua 10-38 ribu berakhir dengan kematian. чис kuridat terjadi yang dari DA族 terjangkit minus Terima kasih.